Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan belajar mengenai film Nematelmintes ya sebenarnya film ini sudah tidak digunakan lagi, banyak yang tidak menggunakan penamaan Nematelmintes namun disini kita akan mempelajari bahwa dulunya ada penamaan Nematelmintes, kemudian diturunkan terdapat dua kelas, yaitu kelas Nematoda dan kelas Nematormorfa tidak salah Nematoda ini yang sering kita dengar baik selanjutnya akan kita pelajari lebih lanjut mengenai Nematelmintes nah untuk klasifikasinya dari kelompok ini cukup rumit, karena mereka bersifat polifiletik polifiletik itu apa ya saling berkerabat dekat namun agak kesusahan untuk membedakan nah yang kita pelajari adalah pada kelas Nematoda dan kelas Nematomorfa dua awal di sebelah kiri nah ini yang dulu diakini sebagai anggota dari film Nematelmintes nah selanjutnya ini adalah morfologi dan anatomi dari kelompok Nematelmintes jadi kelompok cacing ini dia biasanya disebut sebagai cacing gilik ya bentuknya panjang bulat panjang kemudian di ujung-ujungnya dia meruncing lalu cacing ini memiliki rongga tubuh semua tersebut pseudocelumata ya pseudocelumata kemudian pada sistem pencernaan dapat dilihat di gambar di atas pada sistem pencernaan cacing ini telah lengkap ya cukup lengkap terdiri dari mulut faring usus hingga anus ya jadi ada bagian anterior dan bagian posterior bagian anterior bagian anterior ini ada yang di bagian depan yaitu mulut dan di bagian belakang anus yaitu bagian posterior kata nema telmintes memiliki beberapa organ sensorik mereka memiliki sensory papilla jadi dia letaknya ada di sekitar kepala dan sekitar ekor di bagian anterior dan bagian posterior nah di bagian posterior ini biasanya ada yang disebut dengan amfit kalau pada gambar kanan atas ada lubang atau pori amfidial ini ini ada di bagian kepala bagian anterior nah amfit ini bertugas sebagai chemoreseptor atau resep berkimia baik untuk mencari makan atau untuk membantu lokomosi pergerakan nah selain amfit ada beberapa spesies juga pada bagian posterior itu mereka juga memiliki organ sensorik yang disebut dengan fasmit fasmit jadi amfit pada bagian anterior dan fasmit pada bagian posterior kebanyakan nematoda itu mereka diusius diusius ini apa jadi jenis kelamin jantan dan petina terpisah pada dua organisme yang berbeda jadi ada jantan ada petina gitu ya kemudian jantan biasanya lebih kecil daripada petina kemudian pada sisi reproduksinya itu jantan dibantu oleh adanya kopulatory spikula ini yang membantu untuk mendepositkan sel sperma kepada sang petina kemudian untuk perkembangannya biasanya mereka hidup bebas namun beberapa nematoda itu mereka membutuhkan host inang untuk melangsungkan siklus hidupnya jadi ada host atau inang untuk melangsungkan untuk bertelur biasanya untuk bertelur kemudian setelah menetas keluar lagi untuk bebas dan seterusnya nah ini salah satu contoh yang paling sering ditemui yaitu Ascaris Lumbricoides ini bisa ditemui di manusia di babi di vertebrata yang lain banyak sekali sering sekali jadi manusia juga nah Ascaris Lumbricoides disini dijelaskan bagian besar parasit pada manusia terdapat 25% manusia di US itu yang terinfeksi cacing ini selain itu ada spesies lain dengan gerus yang sama Ascaris Suum yang secara morfologi mirip namun mereka dulunya mereka di pertimbangan adalah spesies yang sama contoh spesies lain yang adalah Hookworms atau cacing pengait Necator Americanus jadi dia juga parasit memang kebanyakan mereka parasit dia punya mulut yang lebar jadi mulut ini dia punya beberapa keistimewaan setelah dia menempel setelah dia masuk ke inang kemudian menempel ke intestinal mukosa dirobek kemudian dihisap darahnya dan dipompa ke seluruh pencernaannya untuk diserap nutrisinya jadi mereka menyerap lebih banyak darah daripada makanan karena itu mereka banyak mengakibatkan infeksi yang serius seperti anemia selanjutnya cacing trikina trikina worm dia menginfeksi sel otot sel otot kemudian bisa mengakibatkan yang namanya sis atau kita sebut dengan kista contoh lainnya adalah pinworms atau enterobius vermicularis nah ini yang paling paling sangat sering ditemui ketika masih kecil kita sebut sebagai cacing kremi jadi karakteristiknya dia bermigrasi ke daerah anal ke daerah anus di malam hari untuk meletakkan telur-telurnya jadi ketika terasa biasanya terasa gatel di daerah anus di malam hari berarti ada cacing jadi mereka sedang menaruh telur-telurnya begitu nah kemudian setelah jadi mereka itu sebenarnya dewasa di dalam usus kemudian juga menetas di dalam usus jadi mereka setelah menetas dudu dendung kemudian akan menjadi dewasa berkembang dewasa di usus besar nah oleh karena itu biasanya kita dihimbau untuk meminum obat cacing obat cacing setiap 6 bulan sekali minimal 6 bulan sekali harus dilakukan karena ini untuk mengurangi atau mencegah pertumbuhan cacing di dalam tubuh kita contoh lainnya adalah filarial worms nama spesiesnya yang terkenal mengakibatkan penyakit adalah wusereria pancrofti seperti pada gambar ini disebut sebagai penyakit kaki gajah kaki gajah jadi mereka menyerang bagian limfa jadi mengeblok aliran yang ada di limfa mengakibatkan pembengkakan yang terjadi di daerah kaki kaki manusia ini adalah gambaran bagaimana si cacing ini menginfeksi dan mengakibatkan si penyakit kaki gajah ini jadi ada perantara nyamuk disini jadi mereka menginjeksi atau menginjeks mikrofilirai ketika menggigit manusia nah kemudian pada aplikasi berikutnya ini dia berkembang jadi yang sudah di injeksikan tadi berkembang di dalam nyamuk ketika nyamuk ini menggigit manusia lagi mereka seperti menginjeksikan si cacing-cacing kecil ini cacing-cacing yang baru berkembang ini nah kemudian si juvenil ini cacing-cacing kecil ini tadi dia bermigrasi ke daerah limfa sistem limfatik itu sistem sirkulasi sekunder yang mengalirkan limfa atau ketah pening di dalam tubuh nah disini aliran limfa ini di blok oleh dia jadi mengakibatkan pemengkakan terjadi di bagian kaki pada manusia baik terima kasih untuk materi nematelmentes pada video kali ini selanjutnya kita akan mempelajari mengenai film anelida yang lompok film terakhir dalam cacing-cacingan pada video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati